Halo guys, balik lagi bersama H2N Toys Hari ini kita akan mencari kaki seribu di kebung nenas ini teman-teman Ayo kita cari kaki seribu nih Ayo kita cari ke bawah sini ya guys Waduh guys, lihat tuh Di sini aku langsung menemukan kaki seribu merah nih teman-teman Lihat tuh, lumayan besar ya guys Ayo kita tangkap nih Kaki seribu merah itu tidak berbahaya ya teman-teman Kita bisa letakkan di delapan tangan teman-teman Tapi anak kecil jangan ya pegang kaki seribu Ayo kita cari lagi Nampaknya di sana ada lagi nih kaki seribunya Lihat tuh, nampaknya yang berwarna merah lagi nih guys Wow kaki seribu itu biasanya banyak jenisnya teman-teman Lihat tuh, wih begini caranya kaki seribu dia melindungi dirinya Wow kalau dipegang dia itu bisa mengeluarkan cairan Nih teman-teman, lihat tuh Dan biasanya dia itu melilit badangnya guys Kalau dia merasa terancam nih guys, lihat tuh Wih mantul, kita tangkap ya Lihat tuh Wow, wih deh Guys, ternyata di sini ada banyak nih kaki seribu Lihat tuh teman-teman Wow, biasanya kaki seribu itu memakan tumbuhan yang sudah busuk nih teman-teman Wow, atau yang sudah rusak nih guys Termasuk buah-buah Wow, kaki seribu itu ada yang karnifora juga teman-teman Wih lihat tuh, mantul dapat kaki seribu merah lagi nih guys Lihat tuh, dia itu lengket sekali kakinya Wow, lihat tuh kaki seribunya mantul Wah, di kampung aku banyak sekali kaki seribu teman-teman Wow, biasanya kaki seribu itu bahasa Inggrisnya millipid Wow, guys Wih guys, ternyata di sini ada kaki seribu kuning juga nih Wow, kaki seribunya pintar memanjat juga nih guys Lihat tuh, soalnya dia punya kaki banyak nih teman-teman Wah, biasanya melengket banget nih Lihat tuh kaki seribu kuningnya Lihat, wih dia memanjat ya Wow, dia punya kaki yang banyak teman-teman Makanya disebut kaki seribu Wah, lihat tuh, di atas juga ada nih Lihat teman-teman Makanya guys, kalian belum subscribe Subscribe dulu ya Lihat tuh, kaki seribu ini tidak berbahaya teman-teman Lihat, wow guys Wih, kita cari lagi Sebelah sana teman-teman Biasanya ada banyak kaki seribu di kebong ini ya Ayo kita cari lagi Wih, lihat tuh guys Wow, ada lagi nih Kita temukan di sini guys Kaki seribunya Wow, nice Dapat lagi nih Widih, widih Mantul, mantul Kita tangkap aja nih kaki seribu Ayo, kita cari lagi Kesana lagi ya teman-teman Ikuti aku no Wih, lihat tuh Ada kaki seribu Ini masuk ke dalam lubang nih teman-teman Lihat tuh Wow, ada lagi Mau kemana sayang Wih, biasanya kaki seribu itu memang tinggal di lubang-lubang teman-teman Apalagi di dalam tanah Dia itu bisa masuk Wah, soalnya di tanah itu agak lembab teman-teman Wow, untuk dia bisa bertahan hidup Wah, makanya kaki seribu itu suka sekali di tempat lembab ya teman-teman Wih, mantul, mantul Ayo, coba kita cari kesana lagi ya Wih, guys Lihat tuh Wih, ini Wah, pohon pisang yang sudah membusuk teman-teman Wow, seperti yang saya katakan tadi Wih, dia itu biasa memakan tumbuhan yang sudah membusuk teman-teman Wow, kaki seribu itu Lihat Wow, nice Mantul Ada lagi kaki seribu kuning nih Lihat So, emasin, guys Wah, sepertinya Sudah banyak kita dapat hari ini teman-teman Udah dulu ya video aku hari ini Sampai ketemu di video selanjutnya ya See you next time Bye